Biosaka tersebut ekspresi gen sehingga gen tersebut diaktifkan dan karena itu diaktifkan lalu prosesnya itu bisa membuat produk-produk yang diinginkan oleh tanaman sehingga tanaman tersebut bisa menghasilkan sel yang lebih baik itu sebut buat jadi baru saja teknik menyemprot Biosaka pada tanaman jagung tidak terlalu dekat dengan tanaman sekitar 1 meter lebih polanya kabut-kabut saja daunnya tidak sampai basah karena ada dampak kalau kena daun langsung sehingga agak duur kabut-kabut semakin banyak angin kata Pak Ansar ini akan semakin bagus nah ini angin keceteng ya nah ini bisa jadi kita hanya dari sini nah setinggi kayak gini nah kalau sudah disemprot sekali jangan dikasih lagi, sudah cukup itu menurut saya ini penemuan luar biasa kalau saya beri bagi saya pasti 95% MT1 itu akan saya gunakan karena dengan terobosan ini otomatis petani akan banyak terbantu dengan penemuan Biosaka ini Biosaka yang saat ini disosialisasikan oleh Bapak Dirjen Panampangan sangat luar biasa saya tertarik sekali dan prinsip kami mendukung kami sangat tertarik dan mendukung dan inovasi ini kan inovasi anak negeri yang tentunya kita selaku pemerintahan wajib mendukung yang terpenting kami diberikan contoh kami diberikan uji coba nanti hasilnya seperti apa masyarakat pasti dengan sebelumnya akan mengikuti kalau hasilnya baik caranya mudah dengan biaya yang cukup minim otomatis masyarakat akan mengikuti jadi sekali lagi prinsip kami sangat mendukung tentunya inovasi dari anak negeri jadi ini sesuai petunjuk Bapak Menteri saya di challenge penyuluh seluruh petani di challenge harus berimprovisasi harus kreatif harus berinovasi hari esok harus lebih baik harus ada perubahan kita teliti bareng-bareng disini kalau hasilnya bagus kita perluas untuk bila straget saya serahkan contoh sampel Biosaka ke penyuluh sini apa namanya? bapak jangan diminum ya hari esok harus lebih baik menuju suas padapangan Indonesia Fitubat insyaAllah kita cari untuk ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati